Betapa pentingnya para elit bangsa ini harus bersatu untuk menghadapi tantangan yang semakin besar. Pertama sekali tentu kita sudah mendengar tadi apa yang diutarakan oleh Bapak Prabowo dan seperti itulah sebenarnya apa yang kami bicarakan bersama dalam diskusi yang cukup intensif tadi, cukup lama. Semua yang mempunyai tekat dan pikiran yang sama, bagaimana proses dan progres perjalanan kehidupan kebangsaan kita yang harus terus bergerak secara dinamis, agar upaya dan harapan kita bersama untuk mengantarkan kehidupan kesehatan masyarakat akan semakin bisa kita dekatin. Dan tadi Pak Prabowo sudah menggaris bawah ini kepada kita, rumah saya, betapa pentingnya para elit bangsa ini harus bersatu untuk menghadapi tantangan yang semakin besar yang kita hadapi. Harapan-harapan kita agar progres perjalanan ini tidak boleh terhenti, karena keangkuhan, ketidakpahaman betapa pentingnya persatuan itu sebagai salah satu kekuatan utama untuk mendamisir perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Saya pikir itu tidak berlebihan. Maka dibalik itu semuanya tentu kita harapkan tumbuhnya, rasa optimisme. Optimismenya dari semuanya komponen dan elemen masyarakat kita. Suasana yang lebih sejuk, suasana yang penuh dengan optimis. Ini akan lebih memudahkan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran nantinya untuk mampu mendelivery program-program dan berbagai polisi kerjakan yang dilaksanakan. Nasdem jelas bertekad dengan 10 daya, upaya yang ada, apa yang dimilikinya, berkepentingan untuk suksesnya pemerintah ini. Saya juga mengatakan mudah-mudahan Nasdem bukan sebagai faktor yang menambah beban. Insya Allah mudah-mudahan dia bahagian daripada yang meringankan bahan yang ada. Inilah harapan kami bersama. Jadi itulah yang saya utarakan pada saudara-saudara semuanya. Saya lagi saya aturkan. Terima kasih. Di antara banyak sumber informasi, kami layak diperhatikan. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih. Terima kasih.